Kita menuju sorotan lainnya, Saudara. Kabut asap pekat menyelimuti kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu malam. Selain membuat mata perih, kabut asap juga mulai mengganggu pernafasan warga. Seperti inilah kualitas udara di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu malam. Beberapa pekan tidak diguyur hujan, kabut asap mulai muncul dan mulai mengganggu kenyamanan warga karena semakin pekat. Salah satu warga, Rani, bilang kabut asap sudah muncul sekitar sepekan terakhir. Selain mulai membuat mata perih, kabut asap juga mulai mengganggu pernafasan. Ia menyebut sudah ada anggota keluarganya yang tersenang gangguan pernafasan akibat semakin memburuknya kualitas udara, khususnya pada malam hari. Rani berharap agar pemerintah serius menangani persoalan kabut asap dan pemicunya. Ini mulai, baru mulai pekat, tapi sudah mengganggu. Sudah mengganggu di daerah sini, sudah abu-abu asap itu sudah berturunan. Sudah turut mengganggu. Pernapasan sudah mulai terganggu juga? Sudah mulai terganggu, batuk, pilok. Keluarga ada yang kena, Pak? Yang ispa apa segalaan? Ada, ada yang kena itu keluarga itu. Si istri itu kena, batuk, ispa juga. Sementara untuk hotspot atau titik panas di Kalimantan Barat yang menjadi indikator terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah beberapa waktu terakhir terus bertambah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak berpukul 23 waktu Indonesia Barat Rabu Malam jumlah hotspot di Kalbar sebanyak 271 titik, tersebar di Sambas 22 titik, Mempawah 17 titik, Sanggau 76 titik, Ketapang 11 titik, Sintang 16 titik, Kapuas Hulu 8 titik, Bengkayang 30 titik, Landak 24 titik, Sekadau 29 titik, Kayong Utara 1 titik, Melawi 1 titik, Kuburaya 35 titik, dan Singkawang 1 titik. Reda Todi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat